Selesai daripada peperangan Tabuk, Rasulullah berjalan sambil menonton daripada untanya. Tadkala dari kejauhan Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang bapak, ada seorang kuli bangunan yang lagi mengangkat martilnya dan dia kemudian memecahkan daripada batu tersebut dengan martilnya. Sambil kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa tangan bapak begitu melepuh dan kasar? Tangan bapak begitu hitam dan kasar? Dikatakan oleh si kuli bangunan tersebut, ya Rasulullah maafkan tanganku yang kasar ini. Karena inilah aku menghidupi keluarga ku, istriku dan anak-anak ku. Setiap hari aku mencari nafkah dengan menjual pecahan batu-batu gunung ini untuk aku jual ke pasar yang hasilnya untuk aku berikan nafkah makanan untuk istriku dan anak-anak ku yang ada di rumah sana. Maka kemudian Rasulullah mengambil tangan sang bapak tadi itu dan menciumnya. Dicium oleh Rasulullah itu tangan sang bapak tersebut. Sambil Rasulullah mengatakan, Wallahi, inna hadihi layadun la tamassuhan naru abada. Demi Allah, ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Akhlak dan budi bekerti Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Sambil dikatakan oleh ahli sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah mencium tangan Bani Gureish. Rasulullah tidak pernah mencium bangsawan. Mencium daripada pemimpin-pemimpin Gureish. Tokoh-tokoh Gureish. Raja-raja. Ya, para penguasa-penguasa negara tidak pernah dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Justru Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang kuli bangunan. Sambil mengatakan, Ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka Allah Ta'ala. Akhlak dan budi bekerti Rasulullah SAW inilah yang dicontoh oleh para sahabat. Hingga menghujam hati para sahabat ini cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pelajaran yang bisa kita ambil, poin-poinnya adalah, Janganlah pernah kita meremehkan orang lain dengan melihat masa lalunya. Karena ketahuilah, Bahwa orang yang pernah berniat ingin membunuh Rasulullah, Berniat ingin membunuh Rasulullah, Tadkala dia wafat dan meninggal dunia, Maka kemudian sahabat tadi ini yang sebelumnya dia mesti menjadi kafir, Setelah dia masuk Islam menjadi sahabat besar Rasulullah, Dia terbaring di sisi sebelahnya Rasulullah ketika wafatnya. Siapa itu? Syedina Umar ibn al-Khattab r.a. Jangan pernah kita melihat seseorang dari masa lalunya, Karena tatkala ada seorang laki-laki, Yang dahulunya dengan menghunuskan pedangnya untuk memerangi agama Allah SWT, Tatkala dia menjadi seorang sahabat Rasulullah, Pedangnya menjadi saifullah. Siapa itu? Khalid ibn walid. Jangan pernah anda melihat daripada harta dan status seseorang, Karena dilihat daripada rupanya yang kurang menawan. Sahabat Julaibin, Tatkala dia meninggal dunia, Rasulullah SAW di perangan Uhud mengatakan kepada para sahabatnya, Siapa yang kalian hilang saat ini? Kalian kehilangan siapa di perang Uhud ini? Maka sahabatnya mengatakan, Kami kehilangan pamanmu ya Rasulullah, Yang lain mengatakan, Kami kehilangan Mus'ab ibn Umair. Yang lain mengatakan, Kami telah kehilangan Amr ibn Jamuh. Rasulullah mengatakan, Aku kehilangan sahabatku Julaibin. Dia adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian darinya. Dia adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian darinya. Tiga kali diucapkan oleh Rasulullah SAW, Cari itu sahabat Julaibin. Maka dicari oleh para sahabat Rasulullah, Maka tergeletak sahabat Julaibin dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Karena daripada punggung sahabat Julaibin, Telah ada yang namanya tujuh ataupun sepuluh tombak, Yang ada di punggung sahabat Julaibin, Karena ingin membela Rasulullah. Tubuhnya tidak rupawan. Wajahnya tidak ganteng. Tapi, Bidadari Allah Ta'ala yang ada di dalam surga, Berebut ingin mengejar sahabat Julaibin. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah. Jangan anda melihat status dan harta. Sepatu emas daripada Fir'aun ada di dalam rakanya Allah. Tapi sahabat Bilal, Sandal jepit lusuhnya sahabat Bilal, Sudah terdengar tinggi-telinga Rasulullah, Ada di dalam surganya Allah SWT. Sungguh aku telah mendengarkan suara terompahmu ada di dalam surga Wahi Bilal. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Semoga insyaAllah dengan pertemuan ini, Menggugah hati kita untuk selalu menelaah, Membaca, Kemudian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, Kepada keluarga kita, Akan sirah bagaimana perjalanan sehari kehidupan Rasulullah SAW, Agar supaya kita tahu begitu agungnya dan begitu mahasempurnanya Allah SWT, Menciptakan dan memilih Nabi-Nya Rasulullah SAW, Untuk dijadikan kita sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, Rasul sebagai panutan kita, sebagai guru kita, Sebagai mana yang telah Allah SWT abadikan di dalam Al-Quran, Legatkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Limangkana ya rajullaha, Walyaumal akhira, Wadhakarallaha kathira, Amin. Ya Rabbal Alamin.